Oh ya ya gua tahu lu pada kecewa kagak jadi rilis Bang Jewel atau opa Jewel ya hari ini ya tapi ini gimana Gmbaknya benerin dulu woi balikin family gue woi hahaha 12 ya Halo selamat kembali di channel gimana lainnya Oke seperti kalian lihat di sini udah ada anubis recolor tapi bukan ini ya guys ya bukan keinginan kalian anubis yang enggak pakai pakaian renang si di swimsuit Minerva guys ini bisa diganti warna doang di bagian apa namanya helmnya helmnya sama ada apa ini kayak coret-coretan mungkin anubis di recolor ini berprofesi sebagai Kang bengkel kayak atau tambah-bal mungkin jadi cemong gitu atau Naruto ya tapi disini namanya the judge anubis bahwa berarti seorang hakim ya harusnya nah ini nih kaget di berbeda nama game tolol sumpah dah balikin family gue cok gue div jadi di fitnah gitu sama member-member gua disangka gua ngakik dia pada gitu padahal kan gua juga kena kick gitu kan giliran bug yang merugikan lu aja cepet di benerin ya ini giliran 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 bug yang merugikan player lu lama top ya udah guys ini langsung aja kita bedah recolor anubis ini lagi kenapa recolor anubis ya kan kena bisa recolor kartu jadul gitu ya anubis kan kartu baru jatuh ya oke evo judge anubis the judge ya ya bisa kita lihat di sini skill pertamanya cukup sedikit hanya dua paragraf saat aku tiba atau bangun lemaku 70% efek blog enggak ada beda jauh sama anubis yang versi sebelumnya ada fog juga eh ya vlog evo kan efek blog ya tolol bisa ama saat lawan tiba di lemaku 70% kurung bubble yang dimana ini menggantikan skill sebelumnya yang tadinya itu efek bleeding ya dijadiin kurung bubble guys yang dimana gue sangat suka sih sebenarnya support bubble ya di kartu bangkut jadi okelah ini approve buat gua ya kurung bubble di anubis terbaru ini terus skill keduanya itu saat buat bangunan pindah ke tempat semula 50% 10% saat tidak aktif saat tiba di arahku 60% kunci multi-percent multi player sewa ya jadi drawingnya enggak biasa kayak anubis sebelumnya ini drawnya special ya bukan drawing biasa eh ya seinget gua kalau yang sebelum versi sebelumnya itu drawing biasa ya jadi nih kalau yang versi recalor ini special ya terusnya ada skill olympic juga tapi skill kopi-kopinya yang yang dimana itu sangat penting menurut gue skill kopi-kopi itu sangat penting di kartu bangkrut guys tapi ini digantiin ama GM skill yang enggak kalah menarik juga yaitu 40% non aktifkan skill defense tarik ini ini which is bagus buat kartu olympic ya jadi nggak bakal em ke counter sama ua anti tarik bagus sih apa gantinya gua jadi tahu kenapa alasan GM nyempilin satu pendan yang bukan set Jewel di encore atau di event pen kemarin guys yaitu si ninja kopi-dron guys ini cocok banget buat dipakaiin di eh apa namanya anubis di color ini simbol gua sini jadron kemarin ya ninja kopi-dron kemarin jadi itu sih alasannya mungkin GM nyempilin dengan satu pendan yang bukan set anubis eh set anubis set Jewel di event pen kemarin guys ternyata ini buat evo judge anubis guys the judge anubis ya udah lah kita lihat dulu eh materialnya yang dibutuhkan Oke butuh lima sphinx sama dua untak dan cara dapetin dua materialnya itu kalian butuh untuk ngumpulin piramid 1-4 ya Nah dimana untak tersebut materialnya tidak ada ya di tab even jadi kalian harus dapetin untak ini langsung dari gacha kartek guys nggak bisa ditukerin lewat tab event ya jadi mungkin presentasenya bakalan sulit sih harusnya ya dan kalian butuh tiga untak untuk dapetin anubis semester baru guys Oke em saran buat-buat kalian ya di event kali ini mendingan kalian skip aja karena menurut gua ya kartu bagus ya cuman lu mempertimbangkan juga gitu buat event bulan depan ini udah sesuai prediksi gua banget dah di dukung kemarin di akhir tahunnya kalau misalkan Januari tuh emang nggak ada ya kartu neta atau kartu bagus yang akan dirilis bulan ini gitu makanya lu sing-sing dah nonton dukung event kadang kadang-kadang karena prediksi gua tepat gitu ya eh di dukung event jadi lu biar nggak tersesat biar nggak ekspetasi lu terlalu tinggi biar nggak ngecewain lu lu sering-sering nonton dukung event di channel ini guys jadi emang ya itu prediksi gua nggak ada ya ya sampai akhir ini kan ini event terakhir eh enggak event pendant besok terakhir di bulan ini tapi kartu ini terakhir guys berarti bisa disemulkan atau bisa di iya bisa dipastikan nggak ada event kartu GG atau kartu neta di bulan ini berarti di bulan Februari itu ada kemungkinan besar bakalan rilis kartu neta atau kartu GG di bulan itu ya ya dan juga jangan lupa Devon Sarcandy gua prediksi saat itu di bulan Februari jadi so mendingan kalian skip aja tabung diamond kalian sebanyak-banyak mungkin buat persiapan event bulan Februari yang masih misterius tapi gua rasa di bulan itu banyak banget event GG guys ya udah itu aja mungkin video video cek-cek event dari gua gua saran ini skip aja tapi kalau kalian mau ngejar silakan apalagi kalau kalian ngebet banget punya kartu olimpik dan enggak punya kartu efek blok kabut ya silahkan aja kejar gitu ya udah itu aja guys video gua kali ini jika kalian suka dengan video-video gua jangan lupa like dan bisa juga subscribe bye Stefan off